assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua jumpa lagi bersama saya di channel Bang Waseh kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat time remapping atau speed ramping tentu di Android dengan menggunakan aplikasi kinemaster tapi sebelum itu bagi yang baru singgah di channel ini jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya simak terus kita buka aplikasi kinemasternya lalu tekan tanda plus untuk membuat project baru kemudian saya pilih aspek rasio 16 banding 9 lalu cari video yang akan kita edit menjadi time remapping atau speed ramping jadi sebelum itu saya mau jelaskan dulu bahwa camera mapping atau speed ramping itu adalah video dengan efek slow-mo kemudian tiba-tiba jadi fast motion atau cepat lambat cepat lambat cepat atau sebaliknya itulah yang namanya speed ramping atau time remapping jadi caranya mudah sekali saya hanya menggunakan aplikasi kinemaster sebelumnya videonya saya buang suaranya dulu ya suaranya sudah hilang caranya ini adalah klik video di playhead lalu bagian mana yang akan kita potong saya bagian ini saya potong klik ikon gunting lalu bagi di playhead kemudian di sini saya potong kembali bagi di playhead juga lalu di yang terakhir di sini klik ikon gunting bagi di playhead jadi video ini ada empat bagian ya nanti dua bagian kita buat cepat dan dua bagiannya akan kita slow motion ini dikasih kecepatan saya kasih 8 dipercepat ya lalu yang ini saya kasih slow mo kira-kira di segini ya lalu yang ketiga saya kasih kecepatan 8 juga dan yang terakhir kasih slow mo sebelum di export kita bisa tambahkan sound atau efek suaranya misal saya klik ke audio kemudian saya pilih aset SPX kemudian saya pilih salah satunya misal ini kepanjangan kita bisa potong ya setelah selesai kita export atau kita simpan ke galeri dengan cara klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas lalu ini tidak saya ubah langsung export tunggu eksportnya sampai selesai ini contoh videonya barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat anda sekalian jangan lupa tonton juga video ini di like di share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih